Oke, terima kasih. Ini mudah-mudahan sudah ter-record ya. Baik, terima kasih bagi para peserta yang sudah gabung. Terima kasih juga Pak Edi Sucipta sebagai pengampu ya, pengampu kuliah ini. Kemudian ada Pak Asep Saipullah juga, selamat pagi Pak. Sudah lama nggak ketemu langsung ini, ketemunya cuma lewat WhatsApp. Jadi mudah-mudahan kita semua juga diberi kesehatan pagi ini. Jangan ada yang sakit. Kalaupun ada yang sakit, tolong segera diperhatikan. Minum obat atau istirahat. Tapi mudah-mudahan semua sehat. Dan kuliah ini, slide-nya itu sudah tersedia di blog saya. Link-nya sudah saya sebarkan juga lewat Fadila. Jadi memang saya agak beda dengan yang sudah-sudah ya. Jadi slide itu sudah ada di blog saya. Jadi ini blog-nya, slide-nya itu ada di sini. Dan slide ini oleh siapapun bisa dijalankan. Jadi ini tinggal dijalankan saja ini misalnya. Nah, langsung. Jadi saya akan jalankan dari blog saya. Selain itu, di blog ini juga ada beberapa informasi. Jadi yang pertama itu ini, drive Google tentang kuliah ini itu bisa diakses juga. Link-nya di sini. Kemudian slide sesi kuliah, kalau ada yang ingin mendownload, juga bisa. Ada link-nya di sini. Kemudian yang terakhir ini mungkin agak beda ya. Jadi nanti kuliah ini, mohon maaf, saya tidak bisa full seperti yang sebelumnya. Dua kali empat puluh atau dua kali empat lima menit. Yang pertama karena saya khawatir koneksi juga tidak stabil. Yang kedua, rasanya kita juga perlu berpikir ekonomis ya tentang kuota ini. Karena tidak semuanya juga punya supply kuota yang lancar begitu ya. Terutama mahasiswa. Jadi itu perlu juga saya sebagai dosen mengakomodir. Yang ketiga, yang tidak diperhitungkan adalah, ini oleh pemerintah saat work from home itu diluncurkan adalah, pada saat saya di rumah atau ayah atau bapak siapapun ada di rumah, kalau punya anak masih kecil itu ingin didampingin juga pada saat mereka online sekolah. Jadi kebetulan sekolah anak saya ini ada yang online-nya mulai setengah sepuluh. Jadi saya juga nanti akan bagi waktu untuk itu. Nah, untuk mengatasinya, saya membuat dokumen publik. Dokumen publiknya itu ada di blog saya juga. Ini itu berbasis Google Docs ya. Jadi saya bisa share di sini. Jadi apapun yang saya dan Anda ketikan ke dokumen yang link-nya ada di atas. Yang ini. Ini kalau dibuka akan memunculkan ini. Nah, jadi Anda silakan mulai mengetik. Entah itu catatan atau pertanyaan di sini, nanti akan saya jawab. Baik pada saat acara atau setelah acara, ini tetap akan live. Dan apapun yang ada di sini itu bisa terlihat di sini. Di blog ini. Sekaligus untuk laporan, akuntabilitas, begitu. Jadi laporan kuliah itu bukan hanya absen. Jadi ada luarannya yang bisa dilihat juga oleh publik. Jadi itu yang secara pribadi saya sedang lakukan. Terutama untuk kuliah atau pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan. Baik, sekarang kita mulai saja dulu. Itu baru prolognya. Jadi selamat pagi. Saya di sini memberikan kuliah yang temanya adalah produk gunung api, tanah volkanik, dan sistem air tanah. Nah, untuk diketahui juga di awal ya, bahwa peneliti geologi, terutama yang ada di ITB, memang tidak dibekali dengan observasi-observasi khusus yang tujuannya untuk mendeskripsi tanah. Jadi pada dasarnya itu. Baik Anda semua yang jadi peserta, juga dosen-dosen, termasuk saya. Saya itu tidak dapat pelajaran khusus yang ada dalam kuliah. Itu tentang tanah pelakukan. Itu tidak ada. Kecuali secara terpisah, secara khusus mengambilnya di progi lain. Bikin sipil. Dan penelitian-penelitian tentang tanah vulkanik sendiri itu memang tidak banyak. Sangat sedikit yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa di geologi. Yang saya tahu itu ada beberapa dibimbing oleh Pak Arief Susanto, termasuk Pak Arief Susanto sendiri, untuk S2-nya, kalau tidak salah itu mengobservasi dan mendeskripsi tanah pelakukan. Baik dari sisi fisik dan sisi kimia. Itu di awal. Tapi yang kedua, sistem air tanah, kalau itu memang saya mempelajari. Dan kuliahnya juga ada. Geologi umum. Dan slide yang saya sampaikan di sini, lisensinya adalah Creative Commons Attribution. Jadi siapapun boleh membuka, boleh mendownload, boleh menggunakan ulang untuk keperluannya. Bisa mendownload juga dalam format PPT. Jadi kalau saya sih enggak terlalu percaya dengan PDF, saya lebih percaya PPT saja saya berikan. Baik. Jadi yang sebagai pembukaan, saya perlu membuka wawasan sedikit begitu ya, untuk para peserta hari ini, bahwa yang namanya geologi, atau geoscience secara umum itu mestinya tidak hanya bermanfaat untuk sesama orang geoscience. Jadi, di gambar ini, ini ada gambar yang sangat bagus ya, oleh Royal Geological Society, markasnya di London. asosiasi profesi macam IAGI, mereka merilis gambar ini. Jadi intinya geoscience itu for the future. Nah, yang bagaimana adalah yang seperti ini, bahwa geoscience itu berperan di semua semua kegiatan, semua bidang ilmu. Tentunya tidak semua dominan, tapi geoscience itu punya setidaknya sedikit porsi di ilmu-ilmu yang ada di sini. Anda bisa lihat di sini. Ada ada mining yang sudah jelas, bahkan teknologi baterai, kemudian geohazard, seismology, sampai ke arah misalnya ini ada hydrologi, kemudian ada CCS, di sini mana CCS, carbon capture storage, yang intinya semuanya itu mendukung sustainable development goals. SDG ini ada apa namanya, di bagian kanan itu ada sustainable development, itu dirilis oleh PBB, oleh UN. Jadi kita sebagai orang geoscience itu harus mengisi titik-titik yang ada di SDG itu, di bagian mananya. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi yang pertama, orang geologi itu jangan hanya bicara dengan orang geologi lagi. Harus lebih luas. Kemudian yang berikutnya, di sini kita bisa lihat, sebentar. di sini kita bisa lihat bahwa ada biodiversity yang perlu kita perhatikan. Jadi geologi itu, saya tahu geologi itu akan ada di bagian bawah perannya. Akan ada di bagian bawah. Di sini, di bagian bawah permukaan. Tapi apapun yang kita telah di bagian bawah permukaan itu, suatu saat eventually juga akan berimbas kepada yang ada di permukaan. Dan yang ada di permukaan itu bukan hanya lingkungan fisik, tapi juga lingkungan biologis. Di sini ada hewan, ada tumbuhan. Jadi, Anda mungkin suatu saat punya kesempatan lanjut ke S2 atau S3 sepertinya bisa memperluas ke arah yang seperti ini. Nah, jadi di materi ini memang akan banyak beberapa gambar yang secara personal, secara apa namanya, secara inisiatif saya sendiri, itu gambar-gambar orisinil yang saya bikin sendiri. Jadi, ini juga ada gambar sebagai wawasan awal ya. Ini presentasi oleh Prof. Sukasa Ohba dari Akita University. Ini dilakukan tahun 2018 kalau nggak saya, ini ada tanggalnya di sini, 23 Oktober 2018. Saya lupa, ini tamunya Pak Asep, Sepuloh waktu dulu atau tamunya Pak Mirzam, saya lupa. Apa yang jelas saya hadir di sini, kalau nggak salah di bukan Octagon. Kalau nggak Octagon TVST, dan saya menggambar apa yang beliau sampaikan. Jadi, intinya apa namanya salah satu sub-bidang geologi yang sangat dekat dengan manusia itu adalah tentang Hazard Mitigation. Nah, di sini juga salah satu yang bisa menjadi topik begitu ya. Buat Anda yang mau tugas akhir. Nah, ini bagian pertama ini, tanah vulkanik. Jadi, saya melakukan semacam pencarian informasi begitu ya, sedikit. ini menggunakan database yang namanya Lens. Database yang namanya Lens. Lens.org Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kalau saya masukkan tanah vulkanik gitu ya, maka database yang bisa diakses gratis ini menghasilkan ada 464 dokumen, artinya dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang paling tinggi untuk urusan tanah vulkanik ini ternyata orang-orang yang bekerja di bidang kehutanan, forestry, terkait dengan forestry. Geologi sendiri ada di sini. Tentunya mineralogi juga bisa dimasukkan ke dalam ilmu geologi. Tapi intinya geologi ada di sini. Geomorfologi mungkin dekat dengan geografi. Kartografi ini dekat dengan geodesi. Dan di sini ada horticulture, pertanian. Bahkan art itu ada. Jadi ini adalah sub-bidang ilmu yang terkait dengan penelitian tentang tanah vulkanik. Jadi Anda bisa lihat bahwa ternyata luas sekali masalah ini. Di kepala kita mungkin hanya tanah, tapi orang lain melihat sebagai seni, sebagai bahan bagu untuk bertani. terus sebagai faktor pendukung untuk kehutanan. Jadi Anda bisa lihat di sini. Dan Anda bisa lihat sendiri ITB bukan salah satu dari 10 ini. Apa namanya perguruan tinggi yang banyak menghasilkan makalah tentang tanah pelkani. Jadi Anda kalau memang berminat di bidang ini sangat terbuka peluang. di sini Anda bisa lihat distribusinya terhadap waktu. Kalau saya menggunakan kata kunci bahasa Inggris volcanic soil memang menjadi lebih banyak 18.000 dokumen. Di sini geologi masuk ke dalam yang paling tinggi. Ini agak aneh. jadi mungkin ada banyak orang geologi yang menulis tentang tanah yang bukan orang Indonesia. Jadi kurang lebih itu satu kesimpulannya. Jadi geologi ada di bagian yang tinggi. Kemudian ada volcanic soil water geofisik ada geochemistry ada dan jadi ini hal-hal unik yang kita bisa lihat. Dan Anda juga bisa lihat di bagian kanan ini itu tidak seperti tadi. Ada titik tertentu naik. Kalau ini memang dari sejak awal mulai naik. Intinya memang di luar negeri penelitian tentang tanah volcanic ini memang sudah menjadi fokus para peneliti sejak lama. Kalau di Indonesia mungkin tidak seperti itu. Perlu juga Anda ketahui bahwa peradaban-peradaban di dunia termasuk di Indonesia nanti itu memang kebanyakan itu kalau tidak di pinggir sungai seperti Mesir di pinggir laut seperti contoh ini misalnya di Itali ini. Yang berikutnya adalah di kaki gunung api jadi cuma tiga yang peradaban-peradaban yang baik peradaban yang tua sampai yang hari ini masih ada tidaknya ada tiga tipe yang ada di tepi sungai besar yang ada di tepi laut di pantai dan ada di kaki gunung api jadi cuma tiga yang kita lihat sekarang ini kaki gunung api Anda bisa lihat Anda pernah ke Italia ke Naples belum pernah ada yang sudah pernah belum pernah apa namanya ini kurang lebih di lokasinya dan disini ada Vesuchius gunung Vesuchius ini gunung sangat reputasinya sangat terkenal karena menghancurkan kota-kota yang ada di bawahnya pada saat meletus berabad-abad yang lain kemudian selanjutnya ada ini di Greece Yunani sama saya juga belum pernah kesana nah disini juga ada banyak gunung api disini kalau Anda zoom dengan Google Earth Anda zoom itu ada banyak gunung api juga disitu nah yang lebih menarik lagi kalau kita zoom out kita zoom out begini ternyata ini pun ini Anda bisa lihat ini itu adalah bekas gunung api yang lebih tua lagi yang lebih besar saya tidak mempelajari ini tapi ini terkesan terlihat seperti mirip Krakatau mirip Daniel Toba begitu jadi menarik nah di Jawa sendiri ini di oh ini Hawaii jangan lupa Hawaii saya juga belum pernah kenal Hawaii ini juga satu pulau yang satu pulau itu adalah gunung api sebenarnya dan disitu pula orang tinggal kalau di yang sebelumnya ini kan kalau yang di daerah sebelumnya kan ada dataran ada gunung ada laut orang banyak tinggal di bagian dataran ini yang ada di kaki gunung nah kalau yang di Hawaii itu gunung disitulah orang juga langsung menjadi satu dengan pulau yang ada disitu jadi ini di Hawaii ini juga tempat orang tinggal di kaki gunung Jawa untuk di Indonesia contohnya banyak sekali tapi kita coba lihat yang di sekitar kita disitu di bagian barat di Banten kemudian ke timur terus ada daerah Bogor ada gunung sendiri kemudian ke arah Bandung seterusnya ke Ciamis Tasik terus naik ke atas ke Kuningan terus ke timur lagi ke daerah apa namanya Banjar Ciamis terus ke arah Jogja dan seterusnya sampai ke Bali misal Tenggara sana memang kebanyakan menjadi pusat peradaban yang sekarang menjadi kota nah jadi peradaban-peradaban itu bersandar kepada tanah yang subur itu sudah pasti tanah yang subur plus air yang banyak saya ini masalah air juga nanti akan saya ceritakan menarik sekali dari penelitian saya nah sekarang global soil region jadi yang kita pelajari sekarang yang ada di produk gunung api itu mayoritas jenisnya andisol yang merah di bagian kiri itu ada andisol andisol itu warnanya krem nah krem itu yang warna ini seperti ini 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 percak dan di Indonesia hampir semuanya kalau di sumit terus di Australia kali ada juga jadi itu adalah tanah pelabukan yang berasal dari endapan gondong api nah ini apa namanya referensi-referensi ini semuanya bisa di klik ya silahkan di klik Anda bisa ada download sendiri saya mengupayakan yang saya sampaikan adalah yang open access tidak perlu buka syihab untuk jadi ini di sini di paper dari Pak Takahashi ini bilang bahwa soil dari volcanic ash itu menutup 124 juta hektare atau 0,84% permukaan tanah di bumi itu menunjukkan memang luas gitu ya kemudian di Indonesia sendiri seperti ini misalnya Kawas Kidang di Biang ini juga ya ini praktically sebenarnya hamparan endapan gunung api saja yang kemudian berkembang menjadi kota jadi di sini andosol tanah-tanah yang yang berasal dari gunung api Abu Polkani itu memang tersebar luas di dunia di Indonesia juga sama nah sekarang proses pelapukan sendiri ya proses pelapukan sendiri kalau kita perhatikan sebentar ini saya pindahin dulu sebentar ganggu ini berarti saya taruh atas sini nah yang ini saya taruh bawah nah jadi proses pelapukan sendiri ya kalau kalau di apa namanya ini ada apa praktikumnya anak-anak TK di sebelah kiri sudah belajar ini sebenarnya makanan jadi yang ada di gelas sebelah kiri ini makanan jadi bisa dimakan semua ini untuk menggambarkan lapisan tanah yang ada di kanan yang di kanan ini lapisan-lapisan yang ideal ada di sini itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari permukaan sampai ke bedrock batuan dasar batuan segarnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 lapisan ini kondisi ideal belum tentu di semua tempat sama belum tentu lengkap juga di semua tempat jadi jadi tanah ini menurut saya sangat bervariasi ya lebih bervariasi dibandingkan orang-orang geologi mengamati batuan nah ini saya pernah tahun kemarin membantu BIG ada satu tim yang ingin membuat peta sistem lahan yang mana di dalam peta itu akan dipetakan jenis tanah setelah saya ikut saya pelajari begitu ya saya berterima kasih masuk geologi tidak tidak masuk ke ilmu tanah karena di ilmu tanah ini bahkan batuan yang sama dengan kemiringan lereng yang berbeda itu menghasilkan ketebalan tanah yang berbeda jenis tanah pun berbeda komposisi pasir dan lempung ya clay and sand dan silk nyala nau dari tanah pelabukan itu beda-beda jadi memetakannya pun tidak bisa dengan skala bahkan mungkin skala 1 banding 10 ribu itu masih terlalu terlalu kecil buat kita orang geologi 1 banding 10 ribu 1 banding 8 ribu itu sudah sangat besar skala itu karena variasi batuan kita bisa temukan tapi mungkin tidak serapat variasi yang ada di tanah pelabukan jadi itu pengalaman kemarin tahun kemarin yang saya temukan repot masuk ilmu tanah oke nah berikutnya ilustrasi proses pembentukan tanah nah ini juga gambar orisinil yang saya buat jadi disini apa namanya ada batuan segar begitu di bagian atas kiri kemudian ada matahari hujan temperatur naik turun begitu ya kemudian disini mulailah batuan ini secara fisik yang keras tadi mulai mengalami retakan-retakan begitu ya jadi retakan-retakan itu kemudian apa dengan adanya hujan temperatur naik turun akibatnya retakannya menjadi semakin rapat rapat-rapat akhirnya menjadi remuk si batuan itu dan remukan itu kemudian menjadi tanah pelabukan jadi ini apa namanya prosesnya gambar yang saya buat dan semua gambar ini ada tautannya silahkan bisa diklik untuk high-res bisa Anda download juga nggak usah izin ke saya begitu ya langsung aja pakai nah tanah sendiri tadi kan karena ada faktor apa matahari ada faktor air yang mengalir hujan tadi ya baik hujan maupun air di permukaan ada faktor juga pembusukan organisme yang ada di permukaan maka komposisinya pun akan beda-beda jenisnya pun akan beda-beda begitu ya nah ini ada publikasi yang menarik ini ada linknya disini jadi disini dari ada berapa macam tanah disini satu yang belakangnya sol-sol itu ya satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan milan sepuluh kurang lebih setidaknya ada sepuluh jenis nah si makalah ini dengan dengan menariknya bisa membuat semacam penampilan grafis begitu ya jadi bagian kiri itu adalah raw parent material jadi bedrock itu ada di kiri kemudian sejalan dengan ini kalau di bagian atas itu kan parent material dominated jadi pada saat parent material itu melapuk maka ada gradasi dari vertisol jadi andosol ada histosol ada parameter itu plus weight tadi disini jadi derajat ke apa namanya derajat kebasahannya soil moisture itu ada disini jadi semakin basah itu akan berubah ya kan ditunjang juga dengan topografi kemudian ke bawah itu di daerah yang dikendalikan oleh iklim gitu ya jadi iklim dingin kering sampai semi-arid nanti kemudian dengan adanya apa namanya koniferus jadi ini ada daerah yang lebih humid lebih lembab maka berubah lagi ke akhir nah garis merah itu dari 0 sampai kanan itu waktu dalam skala logaritmik jadi tanah pun itu akan berubah terus dari kiri ke kanan ini menarik nah kemudian kalau anda meneliti tanah pelapukan itu ada juga ininya apa namanya seperti petrologi juga ada segitiganya begitu ya nah disini anda akan memetakan jenis jenis tanah berdasarkan ukuran butirnya nah ini biasanya pakai granulometri granulometri jadi sampel tanah dimasukkan ke dalam satu loyang begitu yang di bawahnya ada penyaring nah loyangnya itu bertumpuk-tumpuk nah penyaringnya itu semakin ke bawah ukuran meshnya itu ukuran lubangnya semakin halus jadi anda bayangkan ada loyang-loyang untuk bikin kue itu satu, dua, tiga, empat dan seterusnya tapi yang berbeda adalah ukuran diameter lubang nah dari situ nanti anda bisa memplot gitu ya ininya apa namanya komposisi butirannya disitu anda bisa mengetahui jenis nah kemudian ini ada paper yang berikutnya dari New Zealand nah kenapa saya memperlihatkan beberapa makalah di banyak tempat saya itu ingin memberikan impresi bahwa tanah itu memang beragam ya tadi ada di Jepang sekarang ada di New Zealand begitu ya dan ininya penampakan warnanya pun beda-beda dan ini semuanya dari vulkanik New Zealand itu juga banyak gunung api ini bisa di klik juga ini apa namanya linknya ini masih makalah yang sama jadi oh satu lagi yang saya coba sampaikan mungkin ini disebabkan waktu saya untuk mencari makalahnya tidak panjang tapi selama dua hari dalam persiapan ini dua sampai tiga hari minggu kemarin saya melakukan pencarian informasi itu sangat jarang makalah yang dibuat oleh orang Indonesia yang gambarnya itu sebagus ini baik dari sisi resolusi serta ininya kelengkapan gambar jadi kalau kita lihatkan gambar itu di paper ini ada gambar yang memperlihatkan singkapan secara luas kemudian ada gambar seperti yang sebelumnya ada satu titik di foto satu titik di foto sampai ada meterannya nah ini jarang dilakukannya terlihat di makalah-makalah yang ditulis oleh orang Indonesia nah tolong saya dikoreksi kalau keliru tapi itu yang saya amati selama minggu kemarin saya mencari referensi nah yang saya temukan memang ya makalah-makalah yang ditulis oleh orang asing di lokasi yang berbeda-beda di luar Indonesia nah ini dari Meksiko ini juga Meksiko itu juga banyak gunung api nah foto-foto seperti ini jarang saya dapatkan nah bahkan di sini kalau Anda berminat meneliti ini gitu ya mungkin nanti setelah S1 lulus bahkan tanah itu bisa dipetakan kalau kalau apa namanya konteksnya di ilmu vulkanologi jadi tanah itu kan hasil dari pelapukan endapan gunung api jadi kalau ada gunung api meletus dar begitu dan dia mengendap jatuh di satu tempat atau diendapkan di satu tempat nah si batuan ini suatu saat kan akan mengalami pelapukan ada tanah nah kemudian mungkin ada eropsi yang berikutnya kemudian ada eropsi lagi yang berikutnya nah ini bahkan bisa dilakukan penanggalannya dating penanggalan jadi ini tanah pada era kapan ini tanah era kapan ini tanah era kapan itu bisa ditelaah nah yang seperti ini juga jarang saya temukan di makalah-makalah yang ditulis oleh orang Indonesia padahal sebenarnya yang dilakukan sederhana menurut saya yang modalnya untuk pengamatan-pengamatan seperti ini kan modalnya visual mata dan meteran jadi modalnya tidak terlalu banyak sebenarnya kecuali kalau memang penanggalannya sudah pakai isotop itu memang perlu tapi kalau Anda lihat disini tabel-tabel komposisi kimianya sendiri ini kedalaman ya ini sebenarnya bisa dilakukan oleh lab-lab yang ada di Indonesia tapi jarang ada yang bisa tertangkap oleh mesin pencari dengan cepat dan langsung gambarnya kelihatan bagus itu mungkin kelemahan kita dan Anda bisa lihat disini fitrik andosol ini andosol jadi memang jenis tanah yang biasa muncul di depan gunung api andosol ini tanah vulkanik sama dengan pupuk alamiah kenapa tanah vulkanik itu subur karena ini karena tanah vulkanik itu ekivalen dengan pupuk nah pupuknya sendiri itu ini jadi ini contoh gunung sinabung ya ada satu blok ada tautannya disini jadi disini ditulis abunya mengandung unsur hara terutama kalsium magnesium potassium posfat dalam jumlah besar jadi ekivalen kira-kira daerah tersebut menerima 250 juta ton abu yang mengandung unsur hara jadi unsur hara itu jat-jat yang menyuburkan tanahnya yang setara dengan 10 juta ton pupuk nah itu kenapa tanah-tanah di daerah pinggir gunung api di kakinya itu subur nyaris tidak ada gunung api yang tidak hijau ya kan terutama untuk gunung api yang memang sudah tidak aktif meletus ini bagian kedua sekarang ya silahkan Anda mulai ini ya mulai menetik begitu kalau saya lihat oke ini sudah mulai ada yang menetik terima kasih ya Anda sudah apa namanya mulai mencatat oke kita ulang kita jalankan lagi terima kasih nah ini nah gambar ini kenapa gambar ini saya pasang di awal ya untuk memberi impresi bahwa aliran air tanah itu sebenarnya tidak terlalu rumit ilmunya saya sering waktu kuliah hidrogeologi umum saya bilang air tanah itu menurut saya ilmu yang prinsip dasarnya itu tidak rumit dan prosesnya pun bisa diamati sekarang kalau Anda belajar ilmu geologi yang lain mungkin prosesnya sudah terjadi di masa lalu sekarang kita amati hasilnya nah kalau air tanah sekarang pun Anda masih lihat ini apa namanya Anda masih lihat itunya prosesnya oke nah jadi gambar ini saya buat pada saat saya diminta mengisi sesi di sekolah anak saya yang paut ya usia 4 tahun jadi saya menjelaskan masalah ininya proses air jadi kalau seandainya disini ada tahura terus di bagian kanannya dataran Bandung ya kurang lebih yang terjadi seperti itu prosesnya nah gunung api sebagai menara air ini yang terjadi ini juga gambar-gambar yang saya buat pada saat ada materi jadi kalau kita lihat ada gunung gitu ya gunung itu ada puncaknya dan di daerah puncak sampai ke kaki itu biasanya endapannya banyak yang porus baik yang geometri teksturnya jenis putirannya pasir mungkin ada yang abu gitu ya itu porus jadi kalau ada hujan dia bisa masuk ada juga jenis batuan yang punya fracture misalnya lava begitu begitu air ada air di permukaannya dia akan masuk nah ngalirnya kemana mengalirnya itu mengikuti gravitasi karena archivernya untuk archiver yang tidak tertekan yang unconfined jadi dia akan mengikuti topografi sebagian muncul di bagian tengah kalau dia terpotong oleh lembah jadi terpotong oleh lembah keluar sebagai mata air dari mata air itu kemudian menjadi sungai gitu ya nah dari situlah sungai kenapa terus ada airnya walaupun tidak hujan ya karena dia berasal dari daerah yang cukup jauh nah di daerah yang di hulu ini mata airnya ada mungkin tidak hanya satu beberapa tapi ada mata air itu dan mata air itu bagian dari aliran air tanah yang punya komponen waktu residence time jadi tidak hujan begitu hujan terus mengalir ke mata air tidak begitu ya nanti ada ada contohnya di file yang lain nanti saya disampaikan berikut ini jadi kurang lebih seperti ini prosesnya karena kenapa gunung api menjadi menara air karena lapisan-lapisan yang ada di situ selain subur dia juga porus porus baik yang pori-porinya banyak ataupun dia punya fracture banyak nah proses hidrogeologi sendiri itu sederhana selama hujannya ada maka mestinya air tanah itu ada lain halnya kalau hujannya tidak pernah turun maka sangat mungkin air tanahnya turun akhirnya kering tidak ada air lagi tapi selama hujannya ada maka mestinya air tanah itu ada ya kan dengan catatan apa dengan catatan rutenya ini tidak berubah gitu nah kalau terjadi perubahan di rute ini maka air tanah itu bisa saja mengalir ke tempat lain tidak ke tempat yang biasa gitu atau dia memang tidak pernah menjadi air tanah bisa dipahami ya memang dia sejak awal karena tata guna lahan tidak memungkinkan maka dia tidak pernah jadi air tanah maka dia berubah status statusnya tetap menjadi air permukaan gitu ya jadi prosesnya sebenarnya sederhana selama hujannya ada maka air tanahnya ada nah ini sebagai contoh juga aquifer aquifer itu seperti apa sih nah di gunung api itu banyak juga yang mirip-mirip begini gitu ya ini bukan di daerah gunung api ya jelas ini daerah Karangkampung gitu ya tahun 2018 jadi lapisan yang disebut lapisan porus itu penampilannya akan seperti ini yang ada di gambar ini penampilannya akan seperti ini jadi kalau ada hujan maka air itu akan masuk air hujan itu nah sekarang bayangkan handapan seperti itu ada di ketinggian tertentu tidak di pinggir sungai dan itu melampar terus sampai ke bawah jadi banyak yang masuk bahkan mungkin air hujannya tidak harus hujan yang turun di puncak hujan yang turun di bawah pun di bagian tengah maupun darah ini selama di atasnya tidak ada pengganggu maka handapan ini siap menerap air di permukaan gitu ya jadi kurang lebih penampakannya akan seperti ini nah belum lagi kalau ada seperti ini ya ada retakan-retakan seperti ini rekaan-rekaan seperti ini nah rekaan-rekaan seperti ini bisa menjadi tempat air masuk bisa juga di bagian hilir menjadi tempat air masuk nah beberapa mata air yang muncul di zona-zona yang tetakan seperti ini itu biasanya temperaturnya tidak normal gitu ya biasanya lebih panas jadi kita lihat komponen di bagian judul atas ya proses hidrogeologi itu sederhana komponen inputnya itu hujan kemudian komponen berikutnya archivernya ada atau tidak gitu ya kemudian tempat keluarnya ada atau tidak ada satu tempat yang karena nature-nya dengan apa namanya nanti ada penjelasannya lerengnya dengan gemiringan tertentu maka dia menjadi pusat tempat keluarnya air tanah tapi ada juga daerah yang lain karena tidak memenuhi hukum aliran air tanah maka dia tidak menjadi tempat keluarnya mata air gitu nah yang keempat pengaruh keempat adalah pengaruh antropogenika ini kita ini manusia nah semakin kehilir pengaruh manusia itu semakin tinggi masuk akal karena semakin kehilir manusia semakin banyak nah ini foto di cika pundung cika pundungnya itu masih banyak ini depan gunung api semua yang ada disini tapi karena di bagian kanan dan kirinya itu sudah banyak pemukiman yang bahkan tidak berjarak anda akan lihat seperti ini nih ini kan pancuran-pancuran ini nih dari kamar mandi langsung dari bak cuci piring kamar mandi semuanya dibuang ke sini kebayang gak ya ini faktor antropogeniknya oleh karena itu kalau di hidrogeologi tidak hanya pengamatan visual yang kita lakukan tapi juga pengukuran kimiawi seperti ini baik dengan alat dengan harga yang relatif murah menengah sampai mahal gitu ya atau pakai yang murah ini strip bagian kanan pakai strip dicelup kemudian warnanya berubah dan dicocokkan itu berapa itu diperlukan kalau di hidrogeologi kemudian pengukuran-pengukuran yang sifatnya time series ini juga diperlukan di hidrogeologi kenapa? karena air itu dinamis itu bedanya dengan geologi yang hanya terkait dengan batuan hidrogeologi air tanah baik di gunung api maupun di lokasi yang lain itu dinamis hari ini beda dengan besok hari ini pun antara pagi siang sore malam beda bisa nah itu instrumen-instrumen seperti ini pengukuran-pengukuran seperti ini yang kami lakukan di kelompok hidrogeologi itu menjadi penting kan? walaupun ada kendala juga ini mengukur muka air tanah asumsinya adalah sumurnya bisa dimasukkan alat kan? alat ini ada probe seperti ini sebesar handphone begitu sebesar remote ini remote AC ya nah ini ada kabel terus ada ini gulungan kabel yang banyak nah asal lubang sumur bisa dimasukkan maka kita bisa ukur muka air tanah nah itu contoh nah masalahnya adalah sekarang sangat jarang orang itu membuat sumur yang diameternya selebar yang ada di gambar itu orang sekarang bikin sumur kan diameternya paling berapa inch gitu ya dua inch tiga inch gitu ya kemudian setelah selesai langsung ada pompa di atasnya masuk ke jaringan pompa gak ada lagi tempat untuk memasukkan probe ya kan? nah itu tantangan orang hidrogeologi ya untuk yang sekarang-sekarang nah oleh karena itu kita perlu bantuan dari kawan-kawan geofisika gitu ya untuk mendeteksi memperkirakan muka air tanah ada di mana nah ini satu contoh berikutnya bahwa air tanah itu berubah ini skripsi bimbingan saya yang kebetulan dari geofisika UNPAD gitu dia meneliti di daerah Sumedang jadi ada sungai namanya sungai Cikruh ini sorry Citarik ini sungai Citarik kan di daerah Ranca Ekek Sumedang yang sebelum Jatinangor itu kan banyak pabrik gitu yang menarik dari sisi geofisika sejak di hulu pun sudah ada logam berat nah yang begini-begini kan apa ya itu artinya ilmu hidrogeologi itu berinteraksi dengan banyak orang gitu nah ini jadi ini yang kami lakukan ada pengukuran koring ada elektromagnetik gitu ya kemudian untuk mendeteksi ada tidak logam-logam tertentu secara umum kemudian kita ukur-ukur juga TDS-nya nah kami juga melakukan pemetaan sederhana untuk tata guna lahannya kasar gitu di sini pemukiman di sini pertanian di sini industri gitu kan memang sejak dari hulu itu dia sudah punya kandungan logam tertentu gitu nah itu yang membuat kami resah begitu ternyata sejak hulu pun sudah begitu nah sekarang tadi ingat gambar saya yang tinggi ya ini sudah sebentar lagi selesai daerah tinggi menjadi menara air kemudian ke arah yang rendah gitu pertanyaannya adalah apakah semua daerah tinggi adalah resapan air belum tentu jawabnya gitu ya nah daerah yang saya foto ini memang bukan daerah gunung api gitu ya tapi di daerah gunung api memungkinkan ini terjadi ingat tadi saya bilang bahwa kalau ada batuan kemudian dia kena pengaruh matahari dan lain-lain ya temperatur hujan dan lain-lain kemiringan lereng jenis litologi itu sangat menentukan menjadi tanah apa dia gitu ya saat melapuk nah bisa jadi hasil pelapukannya juga masih mayoritas lempung ukuran butirannya mayoritas lempung contoh seperti ini ini daerah pada larang nah kalau ini yang terjadi walaupun dia di daerah tinggi air tidak akan meresap Anda bisa lihat disini air itu mengenang saja disitu gitu ya nah kalau daerah resapan mesinnya hilang air itu tidak ada jadi beberapa pertanyaan menarik seperti itu apakah daerah tinggi selalu daerah imbuhan tidak begitu pula daerah rendah tidak harus itu menjadi hanya daerah tempat keluar air tidak dia juga bisa menjadi daerah resapan nah ini contoh di ini beberapa slide terakhir ini ini saya akan cepat saja yang terakhir ini ciremai jadi ciremai itu ada papernya ada linknya disini jadi saya memetakkan 119 mata air dari daerah elevasi yang tinggi ke yang rendah gitu ya saya petakkan ini ada 119 air saya titik mata air terus ada profil geologinya nah yang menarik adalah kita punya zonasi begitu ya di tekuk lereng yang kedua inilah banyak mata air tekuk lereng pertama sebelah sini itu masih sedikit tapi banyak disini nah yang menarik adalah kalau anda lihat gambar ini sebelah kanan itu sebelah timur itu adalah kuningan sebelah barat itu maja langka anda bisa lihat di maja langka mata air tidak banyak keluar di bagian barat sini tidak banyak keluar mata air ya kan menarik jadi gunung ciremai itu dari utara selatan dipisah persis di tengah yang timur masuk ciremai eh masuk kuningan yang barat masuk maja langka beda sama sekali itu apa namanya proses hidrogeologi dan aliran air tanahnya menarik dari sisi kimia air juga terjadi seperti ini saya kisah nah nah di bagian ini juga ini saya petakan dari atas sampai bawah jadi ada evolusi komposisi air tanah juga ya kan itu dari arah tengah ya ke arah sana dari arah sini ke arah kaki gunungnya itu ini jadi ini beberapa contoh saja yang saya sampaikan ini bahwa proses hidrogeologi itu tidak tidak apa namanya stagnan tidak konstan tidak tidak statis gitu ya dia dinamis sekali kemudian nah ini tadi saya sampaikan bagaimana sungai terbentuk karena ada banyak mata air dan ini gambar ini juga untuk anak-anak paut jadi mata air itu muncul kemudian membentuk sungai nah hidrogeologi vulkanik sendiri yang menarik adalah kalau kita pelajari itu banyak saya akan bisa jelaskan ini terpisah jadi ada bagian yang warna merah topiknya ada yang warna biru ada yang warna hijau ada yang kuning ada yang ada yang ungu bagian ini ungu nah sangat banyak yang ada di situ jadi Anda sangat perlu untuk kalau belajar hidrogeologi dan vulkanik secara menyeluruh itu geotermal juga ada di sini ya jadi jangan Anda hanya oke hidrogeologi gunung api itu hanya geotermal tidak sama sekali banyak sekali kemudian penutup ini semacam resume saja jadi ini pelapukan fisik yang kita bicarakan di sini pelapukan fisik dari batuan masih fresh kemudian mulai ada ada apa namanya ada pelapukan begitu ya dan faktor-faktor utamanya ini kalau digambarkan menjadi semacam segi berapa begitu ya ada matahari ada waktu ada jenis batuan ada hujan ditambah lagi ada topografi ada ekologi menarik sekali nah profil tanah ini juga saya simpulkan lagi ada horizon A sampai bagian dasar silahkan dipakai mata air nah di sini ada ada menara air itu macam-macam ya perubahannya itu semakin ke arah hilir dia sama sekali tidak statis kemudian ini file-file yang tadi sudah saya sampaikan bisa di klik ini referensi menarik beberapa referensi ini dan sederhana yang dilakukan itu bisa menjadi apa ya inspirasi buat Anda kalau nanti mau juga sahir dan sekian itu yang bisa saya sampaikan Pak Pak Cipta dan Pak Asef nah ini sambil tanpa streaming lagi nanti saya akan memantau ini file ini gitu ini file-file catatan dan file pertanyaan yang sudah di ketik nah ini bisa dilihat ada yang sedang ngetik gitu ya anonimus citah begitu ya saya nggak tahu yang jadi babi di sini siapa sama yang jadi tikus siapa di sini jadi apa namanya mudah-mudahan ini bisa membantu mohon maaf kalau ada kekurangan ini yang maksimal saya bisa sampaikan terutama ini kondisi tidak ideal ya kalau ini kondisi ideal sih nggak masalah ini kondisi tidak ideal harus bagi waktu terutama stabilitas koneksi internet juga perlu di diinikan dipertimbangkan demikian para peserta terima kasih sudah hadir bapak-bapak dosen terima kasih dan ini akan saya stop sharingnya dan saya stop recording terima kasih